Bismillahirrahmanirrahim Kenapa? Karena dalam pandangan dia Dia tidak berbuat dolem sama orang Padahal Allah itu Yang menghancurkan riba Dan menumbuhkan saudara Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba Nabi SAW mengatakan Nabi SAW mengatakan Ada 70 lebih pintu dosa riba Adina Lihat ibu-ibu Bapak-bapak Dosa riba yang paling rendah itu Seperti anak berzina dengan ibu Itu paling rendah dosa Bayangkan Kalau ibu-ibu dengar Di kampung situ Ada anak menzinai ibunya Akan ribut satu kampung Tapi satu kampung melakukan riba Ada yang ribut Tidak ada yang ribut Satu kampung Kadang-kadang di kampung itu Ada yang Apa pakai Bawa kitab tiap pagi Dia catetin Berair berapa Berapa Satu kampung melakukan itu Tidak ada yang ribut Disini Nabi SAW Dirhamun riba Satu dirham riba Yang dimakan oleh orang Dia tahu Ini hasil riba Itu lebih parah Daripada 36 kali berzina Ru'ahu Ahmad bin hadir Ini sahaja Karena kita meremehkan riba Dosanya semakin Allah Besarkan Orang yang pakai kartu kritik Dia bayar tepat waktu Akat di awal sudah riba Akatnya Transaksi di awal Kalau kau telah Transaksinya ini transaksi riba Artinya Kalau kau telah Kau bayar siat Tidak telah Tidak ada riba Tapi transaksinya Ada unsur Riba Dan itu riba jahili Orang-orang jahili Kalau minyemin duit Dia kalau minyemin duit Anak minyemin duit Mamanya satu juta Nih Satu juta Kau bayar tanggal satu syawal Itu gak ada bunganya Gak ada riba Ketika tanggal satu syawal Dia gak bisa bayar Disini ada transaksi riba Dia ngatakan Kalau kau mau bayar Faktor Kalau kau gak bayar Tambahin Sama dengan kartu kredit Terjadi penambahan Ketika telah Bayar Maka tinggalkan Dan kartu kredit ini Membuat kita tersiksa Apa tersiksanya? Antum akan beli sesuatu Padahal antum Gak punya duit Kartu kredit ini kan gak ada duit Kadang-kadang antum gak punya duit Antum tidak butuh Antum beli Karena ada kartu Coba gak ada kartu Dan anak-anak Nasihatkan Bapak-bapak yang punya duit Duitnya jangan diteruh di bank Ibu-ibu jangan diteruh di bank Karena termasuk Memodali riba Artinya Ibu-ibu Kalau punya uang 1M Diteruh di bank Itu memodali mereka Untuk melakukan riba Kita akan dapat dosa Duit kita itu diputar Sama mereka Dipinjamkan ke orang-orang Sama mereka Maka kalau punya duit Kecuali duit yang berputar Orang Ustaz anda ini bisnis Uang itu berputar Gak mungkin dipakai Sama bank Yaudah Pada jalan lain Memang harus pakai bank Tapi kalau duit itu Membengku Gak dipakai Kau belikan emas Kau belikan tanah Atau apa Sehingga tidak dimanfaat oleh orang Dan kalau belikan tanah Uang itu akan bertambah Tanpa riba Allah akan berkait Kepada engkau Dan Jangan nyimpen duit Kenapa anak-anak Jangan nyimpen duit Duit ini sebenarnya Hanya kertas Duit itu hanya kertas Itu bukan harta Buktinya apa Ketika terjadi kebakaran Di sebuah rumah Dan di rumah itu Ada duit 5 miliar Dolar Terbakar Kira-kira bisa enggak Pemilik rumah itu Mengklaik untuk Ngambil duitnya dia Duitnya sudah jadi jebu Dia datang ke bank Aku punya duit 5 miliar ini Terbakar Bisa kau ganti Diganti enggak sama bang Udah jadi jebu Tapi kalau kau simpan emas Terbakar rumahmu Emas itu meleleh Kau bawa ke tukang emas Ada harganya enggak Tetap ada harganya Ada Allah Alhamdulillah Sebenarnya pertanyaan Anda gak bisa jawab Udah capek Mohon maaf Atas segala kesalahan Apabila yang Anda sampaikan Benar Itu dari Allah Janda Jalan Kalau ada yang salah Dan kurang berkenan Mungkin ya Anda mohon maaf Yang sebesar-besarnya itu Karena Kekurangan diri Anda Dan dari syaitan Allah dan Rasulullah Terbebaskan dari kesalahan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton